Mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2021 mengadakan pameran di ruang pamer gedung A Fakultas Ilmu Budaya. Kegiatan ini disenakan pada 4 hingga 8 Maret 2024. Tema yang diangkat adalah Kesana Kemari. Franciscus Apriwan, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif menyebutkan secara harfiah, arti kesana kemari adalah apa yang ada di Kota Malang bisa menjadi subjek kajian antropologi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widjawati. Silahkan rekan, Silvi. Ya, selamat siang, Tribuner yang main di studio. Memang menarik apa yang disajikan oleh mahasiswa antropologi Universitas Brawijaya. Jadi mereka punya temuan untuk mengalihkan penemuan dari penelitian mereka itu dalam bentuk visual. Sehingga ketika dinikmati oleh masyarakat ataupun mungkin teman mereka sendiri itu juga lebih menarik. Dan dari yang disajikan mereka itu salah satunya ada fenomena terkait penjualan tahu bulat yang ternyata meski perusahaannya di Malang tapi ternyata pekerjanya itu migrasi dari Tasik Malaya ke Malang. Jadi hampir semua pekerjanya dari Jawa Barat. Ini juga menjadi identitas sendiri bagi penjualan tahu bulat yang disajikan lewat, prosesnya lewat miniatur itu oleh mahasiswa tersebut. Dan dari tahu bulat tersebut juga mereka punya identitas dari lagu yang mereka putar saat berjualan. Dan yang menarik juga adalah mereka saling memberi informasi pada teman mereka yang di Tasik Malaya untuk ikut berjualan di kawasan Malang. Saya sempat berbicara dengan Ilbi Sobri, salah satu mahasiswa, tentang kesulitan awal dari penelitian itu ketika melakukan observasi bahwa mereka itu masih belum mengetahui kapan saja dari penjual tahu bulat itu keliling di sekitar kota Malang. Jadi mereka harus mencari tahu dulu dan akhirnya ditemukan bahwa mereka umumnya berjualan pada sore hari dan malam hari juga ada stand lain yang disajikan oleh mahasiswa yang membidik tentang fenomena Starlink atau Starbuck keliling atau juga dikenal dengan penjual minuman keliling yang ada di Jalan Besar Ijen. Mereka juga ternyata berjualan pun harus memacu adrenalin mereka ya karena mereka juga khawatir dioprakaktik oleh Satpol BP sehingga rata-rata mereka berjualan itu pada malam hari agar aman. Dan sore hari itu pun juga ada tapi biasanya mereka tidak ngetem namun berkeliling atau mendekati warga yang sedang di taman. Selain itu kota Malang yang juga dikenal dengan kuliner bakso-nya juga dibidik oleh mahasiswa itu lewat visual dengan tayangan di rekaman-rekaman video yang ditayangkan di layar TV sehingga bisa diketahui berbagai macam agam bentuk penjualan bakso Malang di sekitar Malang juga. Jadi ada juga sih yang di kampus seperti ada yang berjualan bakso dengan kejujuran yaitu dengan penjualnya memberikan menempel kiris yang bisa dilakukan transaksinya oleh mahasiswa sendiri. Demikian Mei laporan saya dari malam. Baik, terima kasih Rekan Silvi atas laporan Anda. Dan setelah kami juga telah menghimpun wancara dengan mahasiswa serta dosen antropologi berikut tayangannya untuk Anda. Apa kegiatan ini Pak? Ya, ini bagian dari metode penelitian kualitatif. Jadi prosesnya adalah belajar di kelas, sedikit saja. Kemudian teman-teman diajar untuk langsung meneliti persoalan-persoalan yang mau diangkat dalam studinya. Jadi studi kelompok, teman-teman punya topik-topik yang kemudian setelah punya topik di-develop dalam kelompoknya. Lalu kelas kami membuat kemarin semacam coaching klinik. Kita meneliti tentang tau bulatnya sendiri, dari bagaimana tau bulat ini bukan hanya sekedar keliling di kota Malang saja. Jadi tau bulat ini dijual, eh bukan dijual, tapi bagaimana tau bulat ini kita lihat dari segi penjualnya. Nah, segi penjualnya kayak gimana? Nah, penjual ini melakukan migrasi ke kota Malang dengan tujuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Karena penjual tau bulat itu semua asalnya dari Jawa Barat dan kita kebetulan kedapatan dari perusahaan global tau bulat yang... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.